Desa Gerandegan adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworojo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Gerandegan ini menjadi salah satu tujuan pengabdian masyarakat Pakotas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelah Tengah Curah Kampang. Pengabdian kami bertujuan untuk memberikan pendampingan, bantuan, edukasi, dan motivasi kepada masyarakat desa, pemerintah desa, maupun BUMDES di Desa Gerandegan. Saya akan mewawancarai salah satu kepala desa yang desanya sudah mempunyai banyak prestasi. Nah, saya ingin bertanya ini Pak Binanto, apakah Bapak merasakan suatu manfaat dari kehadiran teman-teman kita, dosen, dan mahasiswa dari kampus kita ini Pak? Oh iya, terima kasih Pak Edi. Jadi UNS ini, terutama Fakultas Ekonomi, FEP UNS, hadir di Gerandegan. Kami merasakan banyak sekali manfaat terutama terkait dengan ide-ide segar. Salah satunya terkait dengan digitalisasi. Jadi dulu saya tidak pernah berpikir untuk kemudian mengembangkan sebuah desa digital, apalagi BUMDES digital. Tapi sejak diskusi, sejak ketemu dengan Bapak-Ibu dosen UNS, Fakultas Ekonomi khususnya, saya menjadi terbuka Pak. Dan kemudian setahun belakangan ini, kalau Pak Edi cari di Google, gerandegan desa digital itu sudah cukup banyak. Salah satunya itu. Dan kami satu-satunya BUMDES di Purworejo yang bergerak di bidang digital. Oh iya, jadi BUMDES Bapak sekarang ini sudah mengembangkan bisnis berbasis digital ya Pak? Iya, produk digital. Proyek digital. Yang kita jual produk digital. Tapi yang dilakukan sendiri di BUMDES itu apa Pak, selain menjual produk itu? Iya, kita sudah merambah sektor digital di beberapa bidang ya. Mulai dari bidang pelayanan publik, kita punya aplikasi, sehingga warga yang mengurus surat-menyurat itu cukup lewat aplikasi. Kita juga punya usaha ojek online yang kita beli nama Ngojol. Kemudian kita juga menjual aplikasi-aplikasi digital kepada pemerintah desa, bahkan pemerintah daerah. Kita juga kemudian memasang CCTV, kemudian membuat web, kemudian menjual bandwidth internet, dan seterusnya. Termotivasi dan terinspirasinya dari FEB UNS Pak? Oke, pemantiknya dari sana. Pemantiknya dari sana, idinya awal muncul dari sana. Iya, luar biasa. Barangkali Bapak juga punya harapan dan juga mungkin FEB UNS juga sudah melakukan aktivitas lain? Jadi setelah berjalan sekitar satu tahun, kita merasa kita keteteran. Keteteran, kekurangan SDM, dan seterusnya. Sebab itu kita kemudian bekerjasama dengan FEP UNS untuk bersama-sama menggarap desa ini supaya menjadi desa yang lebih baik. Desa maju, desa mandiri. Oke, ya sekarang untuk desa maju menuju desa mandiri. Selama proses setelah kehadiran FEB itu prestasi apa yang sudah Bapak peroleh? Setahun terakhir dari Pemda, misalkan kita kemarin juara satu di tingkat Purworja dan sekarang maju ke provinsi. Kemudian dari Polda, Jawa Tengah, kita juara satu Polda, Jawa Tengah dan sedang maju ke tingkat nasional. Oke. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga ada sebuah buku yang berisi tentang 30 desa inspiratif, salah satunya kerandegan. Apakah masyarakat Bapak juga sangat senangkan ahl-ahl tersebut, mendukung sepenuhnya, kemudian ikut berpartisipasi aktif begitu? Pasti Pak, karena ini kemudian memudahkan, membawa kesejahteraan, membawa nama baik, dan seterusnya. Jadi mereka mendukung sepenuhnya, karena ini program yang sangat baik. Oke. Contoh realnya apa dukungan itu, Pak? Misalnya, yang keparasakan itu? Contoh real, misalkan di sini ada program yang namanya program telu nolong siji. Jadi setiap tiga warga yang mampu bantu satu warga miskin. Itu kan butuh kebersamaan, butuh kesadaran, butuh komitmen bersama. Alhamdulillah kita sudah berjalan program itu, dan sampai saat ini, sampai hari ini masih berjalan, Pak. Oke. Salah satu bentuk dukungan masyarakat realnya seperti ini. Kira-kira hambatan apa yang muncul ini? Kekurangannya atau hambatannya, kita kekurangan SDM. Karena kita bergerak di bidang digital, kita SDM yang menguasai IT memang terbatas. Kemudian juga tentang ketika kita pengembangan usaha, tentu konsep-konsep manajemen. Oke. Ini yang kemudian kita kolaborasikan dengan UNS, bagi bakalitas ekonomi. Iya, oke, oke. Jadi itu saja ya Pak Ahmad. Iya Pak Hadi. Sangat senang sekali saya bisa bertemu Bapak, seorang kepala desa yang mampu membawa desanya dari desa miskin ke desa maju, menuju ke mandiri. Amin, amin, amin. Semoga sukses untuk Bapak dan untuk desa Bapak dan kepada masyarakat semuanya di sini. Terima kasih telah menonton!